Meski pendapatan daerah Kabupaten Tapin saat ini menurun, pemerintah daerah Kabupaten Tapin terus berupaya untuk menciptakan Kabupaten Tapin yang selalu eksis dalam pembangunan. Dalam sambutannya saat acara Musrembang RKPD, Bupati Tapin Haji Muhammad Arifin Arpan bertekad dalam kurun waktu 5 tahun masa kepemimpinannya akan terus mengemas pembangunan di Kabupaten Tapin agar lebih baik setiap tahun. Oleh karenanya, partisipasi seluruh pihak terkait dan kerjasama yang solid amat diharapkan untuk bersama-sama mewujudkannya. Dalam rangka kita melaksanakan dengan pemerintahan daerah nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perancangan kebangunan nasional undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah maka salah satu tahapan yang wajib dilaksanakan dalam proses penyusunan DKPD Rancangan Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan rencana kebangunan tahunan daerah adalah melaksanakan peserit waktu. So, hari ini kita secara rutin setiap tahun kita laksanakan dalam rangka kita meneruskan program tahunan untuk tahun 2018. dan disampaikan oleh jadwal pemerintah, walaupun pendapatan kita menurun, kami masih berkeinginan agar Tapin ini selaku ekses secara pembangunan. Kalau tidak, habis waktu lima tahun bupati karena ada program pembangun lalu kita coba kita kemas walaupun dalam pendapatan yang saat ini kita coba kita kemas dengan baik lalu itu partisipasi semua pihak diselaku perukai. Kemudian tahun 2018 ini adalah masa transisi, tadi sudah sampaikan tiga. Pelaksanaan dari PJMD Kabupaten Tapir tahun 2013-2017 yang mempunyai visi terwujudnya Tapir Mandiri Sejahtera yang ada. Kenapa disini kami buat demikian, tidak lain, bagaimanapun keberhasilan itu dilihat dari tingkat pendapatan, tingkat ekonomi yang bisa kita anggapkan atau yang bisa kita padukan kegiatannya dalam rangka kita mencapai target sesaian dan keberhasilan yang sudah diperhatikan oleh Bajan Busa. Selain itu, dalam acara Musrembang RKPD ini, Haji Muhammad Arifin Arpan juga memberikan arahan terkait pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tapin. Salah satunya ialah mengenai dana desa yang diterima oleh desa agar bisa digunakan dengan bijak sehingga menghasilkan pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Saya Idi, Tapin TV melaporkan. Terima kasih.